Perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut dan telah memasuki hari ke-48 sejak 24 Februari lalu. Diketahui Rusia kembali mengklaim bahwa pasukannya berhasil menghancurkan pesawat tak berawak milik Ukraina. Rusia terlihat menggunakan penembakan dengan sistem rudal anti-pesawat SEAL. Dikutip dari tribunmedan.com, terlihat dari video sang nahkoda sudah memperhatikan target dari jauh. Setelah kondisi ideal, marinir Rusia langsung meluncurkan rudal. Tampak rudal melaju dengan sangat cepat dan hanya menyisakan asap putih. Kapal Rusia yang berada di Laut Hitam di dekat pantai barat semenanjung Crimea menghancurkan kendaraan udara tak berawak jenis Bayraktar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Meijen Igor Konashenkov mengatakan, target dihancurkan oleh peluncuran dua rudal dari sistem rudal anti-pesawat still. UAV melakukan pengintaian atas tindakan kapal Armada Laut Hitam, serta posisi pantai dan darat beralatan militer Angkatan Bersenjata Rusia yang terletak di semenanjung Crimea dan di bagian selatan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!